Hai Movie Lovers Jumpa lagi nih sama Mimin Sambil apa nih kalian disana Mimin siap temani dengan Alur cerita film korea lagi ya Kali ini Mimin akan bawakan Alur cerita film yang berjudul Bosomimum 2 Ya ini film season keduanya Ya guys Jadi buat kalian yang belum nonton season pertama Mimin saranin buat tonton dulu ya Biar kalian tau jalan ceritanya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari BoxMovie Dan terima kasih Jika sudah Well tanpa berlama-lama Gimana alur ceritanya Let's go cus Film Diawali dengan Daihi yang sedang Bersama temannya Nayon Mereka sedang santai Dan ngobrol bersama Tidak lama dari itu Datanglah Minso suami Daihi Elah disitu Minso langsung mendekati Nayon Dan parahnya Sambil meraba-raba Gunung kembarnya Nayon Meski disitu ada istrinya Ia santai saja Tak berbeda dengan Daihi Ia juga cuek-cuek saja Melihat apa yang suaminya Lakukan itu Pasalnya Di part pertama Daihi menyuruh Nayon Untuk melayu suaminya itu Hmm Scene berpindah Dimana Jayuk Sedang tampak Begitu kesal Ya Jadi ia kabur dari rumah Setelah mengetahui Apa yang ibu tirinya Rencanakan dengan Nayon Disitu Ia berpapasan Dengan Nayon Nayon langsung berusaha Mendekati Jayuk Akan tetapi Jayuk menolak Karena masih merasa kesal Nayon terus berusaha Membujuk Dan berjanji Akan menceritakan Semua yang sebenarnya Yang pada akhirnya Jayuk pun Mau diajak Nayon Ke rumahnya Untuk menjelaskan semua Ketika mereka Sudah berada di rumah Disitu Nayon terlihat Mulai menggoda Jayuk Jayuk pun Tidak melewatkan Kesempatan itu Dan mereka pun Bergoyang bersama Setelah itu Mereka pergi Keluar bersama Disitu Mereka berpapasan Dengan ibu Tiri Jayuk Yang kebetulan lewat Dayi yang merasa Khawatir Langsung menghampiri Jayuk Dan memarahinya Karena ia pergi Dari rumah Kemudian Disitu Dayi membujuk Jayuk Untuk pulang Ke rumah Nayon pun Juga menyarankan Hal yang sama Kepadanya Yang pada akhirnya Jayuk pun Mau pulang Ke rumah Bersama Ibu Tirinya Itu Ketika Mereka Sudah Sampai Di Depan Rumah Dayi Menasehati Jayuk Untuk Tidak Mengulangi Apa Yang Ia Lakukan Itu Eh Bukannya Mendengarkan Ia Justru Fokus Melihat Gunung Kembar Ibunya Dan Berusaha Menyentuhnya Akan Tetapi Dayi Menolaknya Dan Menanggapinya Dengan Santai Kemudian Dayi Pun Langsung Mengajak Jayuk Untuk Masuk Ke Rumah Mereka Pun Masuk Dan Menghampiri Minso Yang Berada Di Rumah Jayuk Meminta Maaf Kepada Ayahnya Dan Berjanji Tidak Akan Melakukannya Lagi Minso Pun Menasehatinya Juga Meski Sebenarnya Ia Tidak Beduli Kemudian Ia Menyuruh Jayuk Untuk Pergi Ke Kamarnya Agar Bisa Berduaan Dengan Dayi Yang Ternyata Disitu Minso Mulai Merayu Dayi Untuk Memijat Anunya Awalnya Dayi Menolak Tapi Akhirnya Dengan Semua Jurus Rayu Minso Dayi Pun Mau Digoyang Sedang Jayuk Yang Berada Di Kamarnya Mulai Merasa Bosan Kemudian Ia Keluar Dari Kamarnya Eh Saat Dia Keluar Ia Mendengar Suara Desan Desan Dari Kamar Ayahnya Karena Penasaran Ia mencoba Mengintip Dan Ia mendapati Ayah dan Ibu Trinya Lagi bergoyang Bersama Oh Pusing Pusing Datu Scene Berpindah Dimana Mereka Terlihat Sedang Makan Bersama Disitu Jayuk Bertingkah Kurang Sopan Kepada Ayahnya Yang Tentu Membuat Ayahnya Marah Kenapa Lagi Si Jayuk Ini Ya Guys Mungkin Karena Efek Ngintip Tadi Kali Ya Guys Biar Nggak Makin Panjang Dayi Melerai Dengan Mengajak Jayuk Keluar Ruangan Disitu Jayuk Justru Mengatakan Bahwa Ayahnya Itu Lebih Buruk Darinya Jayuk Pun Akhirnya Menceritakan Semua Perilaku Ayahnya Di Belakang Ibu Tirinya Itu Ia Juga Sempat Mengatakan Bahwa Dayi Tidak Pantas Dengan Ayahnya Dayi Pun Mulai Merenung Dengan Apa Yang Jayuk Katakan Lah Si Jayuk Malah Langsung Nyosor Disitu Wah Bisa Ini Boca Kesempitan Dalam Kesempatan Eh Kesempatan Dalam Kesempitan Ya Guys Tapi Eh Tapi Dayi Sendiri Pun Juga Membalas Lalu Disaat Mereka Mulai Larut Saling Membalas Mereka Menyadari Minso Membuka Pintu Mereka Berdua Pun Langsung Bergegas Masuk Sementara Minso Yang Melihat Mereka Mulai Curiga Dan Tampak Kesal Sampai Sampai Ia Mengatakan Bahwa Mereka Berdua Sangat Cocok Kemudian Minso Pun Pergi Dari Rumah Yang Ternyata Ia Pergi Sudah Janjian Untuk Menghampiri Nayon Di Rumah Ya Tanpa Basa-basi Disitu Mereka Bergoyang Bersama Malam Harinya Mereka Keluar Bersama Disitu Nayon Membicarakan Tentang Dayi Dan Jayuk Tetapi Minso Terlihat Tidak Peduli Lagi Dengan Tingkah Mereka Mungkin Karena Dia Sendiri Juga Begitu Ya Guys Goyang Sana Goyang Sini Hmm Sin Berpindah Di Rumah Terlihat Jayuk Dan Dan Hi Yang Sedang Santai Santai Gitu Guys Selang Beberapa Saat Datanglah Minso Dan Nayon Kemudian Minso Mengajak Istrinya Untuk Masuk Disitu Sekarang Tinggal Jayuk Dan Nayon Yang Duduk Duduk Santai Kesokan Harinya Jayuk Dan Nayon Jalan Bersama Disitu Nayon Mengatakan Bahwa Mungkin Saja Daihi Lebih Mencintainya Karena Selama Ini Apa Yang Ia Lakukan Hanya Untuk Dirinya Jayuk Yang Mendengar Hal Itu Terlihat Tersipu Malu Karena Itu Juga Ia Langsung Bergegas Untuk Pulang Ketika Jayuk Sampai Di Rumah Ia Langsung Mencari Keberadaan Daihi Dimana Ia Mendapati Daihi Yang Sedang Tertidur Pula Segitu Guys Dan Ia Mau Langsung Nyosor Gitu Guys Akan Tetapi Daihi Menolak Karena Bagaimanapun Ia Menyadari Bahwa Ia Adalah Ibu Tirinya Kemudian Disitu Jayuk Mengatakan Untuk Tidak Memikirkan Ayahnya Karena Jayuk Juga Memberitahukan Semua Bagaimana Kelakuan Di Belakangnya Bersama Nayon Mendengar Hal Itu Daihi Pun Akhirnya Mau Bergoyang Bersama Nah Ia 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 Ily Ia